Ya, kembali di Berita TVMU, Pemirsa Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah atau Mahutama gelar diskusi publik dengan para pakar dan akademisi ahli hukum tata negara di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah, Jakarta. Ketua Mahutama Aidul Fitri Siada dalam sambutannya mengatakan selama setahun ini Mahutama memberikan khazanah dalam memajukan hukum tata negara Indonesia. Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah atau Mahutama menggelar diskusi publik dengan pakar dan akademisi ahli hukum tata negara di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah, Jakarta. Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin, mengatakan Muhammadiyah dinilai memiliki peran besar dalam ketata negaraan di Indonesia karena pernah menggagas pembahasan Pancasila saat muktamar di Makassar tahun 2015. Pemikiran itu kemudian menghasilkan buku Pancasila sebagai Darul Ahdiwa Syahada. Sementara itu Ketua Mahutama Aidul Fitri Siada dalam sambutannya mengatakan selama setahun ini Mahutama memberikan khazanah dalam memajukan hukum tata negara Indonesia diantaranya kajian rutin bekerjasama dengan MPR mengenai reformulasi GBHN dan pembahasan Omnibus Law. Akibatnya terhentak kehidupan hukum itu cukup mengkhawatirkan sebenarnya karena dalam situasi olah-olah, 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 maka hukum itu tidak lebih dari alat atau instrumen untuk kepentingan kekuasaan. Dalam pandeks hukum sebenarnya tidak ada salah dengan hukum sebagai alat kepentingan kekuasaan karena fungsi hukum itu setelah sosial atau tidak. Pertama, fungsi sebagai alat untuk memantropi hidupan masyarakat, sosial cancer, untuk memendarikan kehidupan masyarakat. Kemudian fungsi yang kedua, untuk mengintegrasikan kehidupan masyarakat, sosial integration. Kemudian yang ketiga, untuk melakukan perubahan atau rekayasa sosial, sosial engineering atau sosial team. Nah, dalam konteks Indonesia sekarang, dengan perkembangan hidup oligarki politik, yang terjadi adalah penguatan hukum si hukum sebagai sosial anak pangkuk. Belum lama ini Mahutama juga beraudiensi dengan Menko Polhukam terkait pemahaman Pancasila, moderasi dan penguatan masyarakat. Mahutama mengklaim terus melakukan gerakan keilmuan bersama anak bangsa untuk menghindari oligarki politik. Surya Saputra, Ijo Branski, memberitakan dari Jakarta.